Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia semakin tua Tapi dia semakin menggoda Berbagai macam kesenangan Sarana hiburan yang dulu gak ada sekarang ada Tapi kenapa banyak yang sakit jiwa Banyak orang-orang yang sedikit-sedikit mau healing Mau healing Yang dulu gak kayak gitu Iya kita butuh healing Tapi tahukah antum semua Bahwa ada healing Yang diwajibkan kepada setiap manusia Kalau gak dia akan jadi budak dan hambanya syaitan Dan akan sakit jiwa Mentalnya pun rusak Dimana Berapa biayanya Kapan Perlaksanaan healing tersebut Paling tidak sehari lima kali Solat yang lima waktu Ketika engkau menghadap kepada pencipta langit Ketika engkau mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar Sehingga tumbuh di hatimu Di jiwamu Di jiwamu Bahwa semua urusan dunia ini Rameh Kecil Allah akan selesaikan Kenapa Allah pemiliknya Tadkal engkau mulai membaca A'udhu billahi minasyaitan A'udhu billahi minasyaitan A'udhu billahi minasyaitan Jakarta raya ini Dimana perasaanmu Engkau menghadap Ruku Kemudian engkau bangkit Mengatakan Sami Allahu Liman Hamidah Allah mengabulkan Allah mendengar orang-orang yang memujinya Lalu engkau mengatakan Rabbana Walakalam Walakami Bagimu segala pujian Kemudian engkau Sujud Engkau berada di posisi terendah Menempelkan Kenimu Di bumi Untuk siapa? Untuk yang berada di atas langit sana Hanya saja banyak diantara kita Yang tidak Konsentrasi dan khusyuk Ketika menghadap sang pencipta Itu kewajiban Dosa besar orang yang meninggalkannya Dan itu tempat healing Yang paling indah Nabi A.S. mengatakan Waju'ilat Kurratu aini Fisolat Dan dijadikan penyajuk pandanganku Itu sholat Bagaimana beliau Memerintahkan kepada Bilal Untuk Iqamatus sholat Untuk mengumandangkan Panggilan sholat Beliau mengatakan Wa'arihna bihayab Bikin kami istirahat Dengan sholat Bukan istirahat dari sholat Maka benerin sholat Semua permasalahan duniamu Agamamu Engkau tumpahkan semuanya Ketika kau sholat Menghadap kepada Allah A.S. Nabi kalau punya masalah Kemana Fazi'ah ilas sholat Beliau melarikannya ke sholat Sudah saatnya kau sadar Sudah saatnya engkau Mengobatin penyakit jiwa kita ini Dengan apa? Dengan menghadap kepada pemilik jiwa Dan pemilik alam semesta ini Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.